Mati hidup saya tetap mempertahankan hal saya Saya hanya ingin mengungkapkan beberapa kata saja Kemarin mas Chris kita sudah berbicara masalah Mekanisme hak asasi manusia di tingkat Daerah nasional Sekarang kita berbicara mekanisme HAM di internasional Menurut mas Chris sendiri sudah berjalan dengan lancarkah Kita berbicara masalah mekanisme HAM di internasional ini Kalau internasional kan kita Ya kalau pertama di tingkat internasional di PBB ya Itu sangat baik lah Kita punya, kita Indonesia bagian dari Dewan HAM PBB Dan ada rekomendasi-rekomendasi dari badan-badan PBB terhadap Indonesia yang sangat keras Atas buruknya prestasi penegakan hukum dan HAM di dalam negeri Ada universal periodic review merekomendasikan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat Kemudian ada komite HAM tahun 2013 Ada komite ekonomi sosial budaya tahun 2014 Semuanya rekomendasinya cukup bagus, keras Tapi persoalannya di tindak lanjut pemerintahnya sangat lemah Mereka dikasih waktu 3 bulan setelah rekomendasi harus menyelesaikan beberapa persoalan Sampai durasi 4 tahun tapi juga sangat lambat Tapi secara umum saya katakan di PBB bagus lah Kurang lebih baik ya Tapi di tingkat regional kita kan tergabung dalam ASEAN ya Kemudian kita punya lembaga HAM regional yang namanya ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights itu AICER Ini masalahnya lembaga ini tidak punya power Kita tidak bisa mengadu Kalau ada kasus di tingkat nasional yang macet gitu Kita mau mengadu Seperti kasus-kasus kita kemarin gak selesai kita laporkan ke ASEAN Kita pernah melaporkan itu ke AICER gitu AICERnya ASEAN ini dan mereka bilang kami gak punya mandat untuk menerima pengaduan Kami kan hanya mempromosikan HAM saja Promosi itu artinya ya negara kamu harus mengadopsi instrumen ini dari internasional Negara kamu tidak boleh begini tidak boleh begitu hanya begitu saja Sama membuat edukasi tentang HAM Jadi mereka gak punya mandat mereka sangat lemah Tidak ada kebijakan untuk mengadopsi Dan ini juga persoalan kenapa Karena dari 10 negara kan masing-masing mengirimkan satu delegasi di ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights itu Dan sebagian besar itu dipilih oleh pemerintah Jadi mereka mantan pejabat polisi Mantan duta besar Bagaimana mau netral, mau independen Ya Indonesia punya komisioner yang perwakilan masyarakat sipil Tapi begitu di forum ketemu dengan 10 negara yang lain Dari Laos, dari Vietnam, dari Brunei, dari Singapur Dari Malaysia yang rata-rata perwakilan dari mantan pejabat Mereka gak bisa ngapa-ngapain Akhirnya kompromi lagi Menurunkan standar Jadi kita sebenarnya merendahkan secara jalan Merendahkan kita sendiri dong Merendahkan kita sendiri Karena level kita sebenarnya sudah jauh di atas Laos Level kita jauh di atas Vietnam Kan harusnya kita merendahkan lagi Berkompromi lagi Jadi secara umum saya katakan mekanisme HAM di ASEAN ini sangat lambat Dan misalnya ya kita ambil contoh ketika pembunuhan muslim di Rohingya Myanmar Ini gak ada yang bisa dilakukan pemerintah di ASEAN Indonesia hanya prihatin Mengecam Tidak pernah secara tegas Prihatin ya? Iya Kemudian ketika ada penembakan patani masyarakat Thailand di Thailand Selatan Pemerintah juga tidak bisa apa-apa Kemudian ada penembakan di Papua Indonesia dikritik malah marah Ya akhirnya apa? Ya memang kelemahannya tidak hanya di Pelaksanaan kebijakan Di peraturannya juga bermasalah Karena di piagam ASEAN itu kan ada non-interference Jadi kita gak bisa mengintervensi satu sama yang lain Jadi harus menghormat pembantean masal Itu ada humanitarian assistance Humanitarian intervention yang harus bisa dilakukan untuk menghentikan pembantean itu Tapi di ASEAN gak ada begitu Berarti lemahnya di ASEAN ya Sedangkan kalau di tingkat internasional itu sudah sangat bagus Tapi ketika di tengahnya justru ini yang bermasalah Akhirnya kita di nasional juga Kita di nasional juga tidak banyak memberikan sumbangan positif sebenarnya ASEAN AICER ini ya Karena justru Indonesia sebenarnya yang lebih banyak berkontribusi untuk mempengaruhi Pembangunan asasi manusia di beberapa negara seperti Laos Kemudian Vietnam Jangan Jangan